Intro Untuk mengevaluasi program kerja sekaligus persiapan pembelajaran tatap muka, Himpunan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini atau HIMPA UDI Kecamatan Sawit, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, lakukan rapat kerja cabang atau rakercap di Balai Desa Jatirejo. Rapat kerja cabang aktif digelar oleh Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini atau HIMPA UDI Kecamatan Sawit, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, setidaknya dua kali dalam satu periode. Dihadiri oleh Koordinator PAUD Luar Sekolah atau LS, Pendidikan Dasar Dikdas Kecamatan Sawit, Penilik PAUD NI Kecamatan Sawit, Pengurus HIMPA UDI Kabupaten Boyolali, Kepala Desa Jatirejo, Pengurus HIMPA UDI Kecamatan Sawit, serta Kepala PAUD KB Sekecamatan Sawit. Menurut Ketua Panitia Nuriani, adanya rapat kerja cabang ini diharapkan bisa meningkatkan profesionalisme dan kebersamaan para pendidik di masa pandemi. Koordinator PAUD Pendidikan Dasar dan Luar Sekolah Kecamatan Sawit, Nepi Jendriani SPD mengatakan, kesempatan uji coba pembelajaran tatap muka di Kecamatan Sawit Boyolali bisa terlaksana ketika memenuhi beberapa persaratan berikut ini. Bersifat tidak wajib, sekolah pada yuna hijau. Tiga, tidak wajib bagi seswa, untuk seswa yang tidak mengikuti uji coba, tetap muka, tetap dilayani secara daring. Empat, pendidik dan tenaga kependidikan telah mendapatkan vaksinasi tahap 1 dan tahap 2. Selain menanggapi persiapan PTM, Rakar Cap juga membahas program kerja tahunan dan evaluasi generja untuk meningkatkan kualitas lembaga dan himpaudi di Kecamatan Sawit. Kontributor Boyolali Jawa Tengah melaporkan.